Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dili Istiqomad, saya akan memberitahukan bagaimana cara pembuatan acar Acar, acar merupakan jenis awetan makanan yang berbahan dasar sayuran seperti wortel, timun, bongkawang, cabai, dan lain-lainnya Fermentasi ini dibantu dengan cuka, air, garam, dan gula Bahan-bahannya ada wortel, timun, bongkawang, cabai, dan bawang merah Selanjutnya ada garam, air, gula, dan cuka Selanjutnya bahan-bahan seperti bongkawang, wortel, timun, bawang merah, cabai, dipotong kecil-kecil ya semuanya Setelah itu siapkan semua bahan-bahannya seperti air, gula, garam, cuka, dan sayuran yang sudah dipotong Siapkan panci dan letakkan di atas kompor Lalu tuangkan air di dalam panci sekiranya Gula dan garam secukupnya Nyalakan api sedang Lalu diaduk-aduk sampai gula Dan garam Jika benar-benar sudah tahu Dan tidak ada kecil dan kecil-kecil Gula dan garam Selanjutnya tuangkan juga secukupnya Dan jika benar-benar sudah dipotong kecilan Sejak pesuka Lös dan garam Kembali usaha setelah itu diaduk semuanya setelah itu tuangkan ke dalam wadah tunggu benar-benar dingin awetan makanan acar ini biasanya didangkan pada sate nasi goreng maupun lainnya karena rasanya yang segar manis dan asam ini jika sudah dingin jangan lupa ditutup dan dimasukkan ke dalam kulkas agar rasanya itu lebih mantap dan dingin tunggu beberapa hari biasanya itu ditunggu 2-3 hari setelah menunggu 2 hari ini hasilnya acar karena dimasukkan di dalam kulkas pastinya dingin yang dimasukkan ke dalam wadah seperti ini untuk baunya segar ada rasa bau tersendiri dan rasanya manis enak segar asam-asam cukup sekian pembuatan acar yang saya sampaikan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati